Halo sahabat inspirasi news, rencana kementerian kelautan dan perikanan untuk mengizinkan lagi kapal asing masuk dan menggunakan sejumlah alat tangkap yang dapat merusak lingkungan, sempat mendapat perhatian dari Susi Puji Asuti, Menteri KKP 2014-2019. Bahkan dalam acara webinar pada Jumat kemarin 12 Juni 2020, Susi secara lugas menyampaikan permohonannya kepada Presiden Jokowi Dodo untuk tidak memberi izin kapal-kapal asing tersebut. Saya mohon kepada Pak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF, untuk mencegah kapal-kapal asing masuk, untuk mencegah kembalinya alat-alat tangkap tidak ramah lingkungan, kata Susi. KKP berencana melakukan revisi terkait perizinan 8 alat tangkap baru, termasuk diantaranya adalah penggunaan cantrang yang di era Susi alat tangkap itu dilarang karena dianggap merusak lingkungan. Aturan yang ingin diubah juga adalah terkait dengan diizinkannya kembali kapal-kapal besar yang di atas 200 GT untuk kembali beroperasi. Susi menyebut, hanya Presiden Jokowi yang kini satu-satunya bisa diharapkan untuk membatalkan semua rencana tersebut. Permohonan dari Susi yang dimuat di beberapa media tersebut mendapat sambutan positif dan dukungan dari toko NU G.H.C. Mustafa Bisri atau Gusmus. Dalam akun Instagram Gusmus, yakni Ed S. Kakung mengunggah tangkapan layar berita permohonan Susi kepada Presiden Jokowi tersebut. Rais Surya PPNU itu kemudian menuliskan dukungannya. Tak ada kaitannya dengan kepentingan politik apapun, kecuali peduli terhadap lingkungan hidup. Bila aku sepenuh hati dan nila mendukung permohonan Ibu Susi kepada Presiden Ed Jokowi seperti termuat di berita ini. Tapi siapalah aku? Tulis Gusmus di akun Instagramnya seperti dikutip di Vanyos Sabtu 13 Juni 2020.